Ketika disinggung mengenai isu perselingkuhan, Ketika disinggung mengenai isu perselingkuhan suaminya dengan Syana Sadika oleh awak media, sepertinya menyembunyikan sebuah rahasia. Wajah Lady Nayawan yang lain dari biasanya menjadi tanda tanya apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Lady terlihat tertekan, gugup dan gagap. Kata-kata seperti gugur ditenggorokan saat menjawab seputar isu perselingkuhan suaminya dengan Syanas. Lantas seperti apa pakar ekspresi menjelaskan gelagat Lady Nayawan tersebut? Dia, gak segampang itu untuk berbicara, untuk ngomong, pasti penuh keberanian yang luar biasa banget. Sekarang aja sama diri. Dingin banget loh, aku salah mandangannya istri juga pegang, dingin banget dan apa ya, sampai ya masih gugup banget. Jadi tolong dihargain, kasih dia waktu. Dia itu tegang, nervous, sekaligus sedih. Paling dominan tuh tegang, tegang untuk acara tersebut. Bertemu dengan media, muncul ke publik. Dan sedih ketika topik yang dibicarakan ya adalah rumah tangga dia. Ketika ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media, misalnya tentang keadaan rumah tangganya, jadinya pisah apa enggak, kan gitu ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi yang tampak sama di ekspresi yang muncul itu, lebih cenderung kepada takut sih yang kelihatan. Takut sebentar, terus kemudian sedih. Jadi subtle emotionnya itu takut. Yang mungkin kalau menurut saya, karena dia belum siap untuk menjawab dan menjelaskan akan ke arah mana nantinya, rumah tangganya dia, gitu. Artinya apa? Dia sendiri masih ragu, masih enggak tahu harus ngapain. Sehingga dia takut untuk memberikan jawaban saat ini. Menurut saya seperti itu. Apa yang disampaikan Lady dalam sebuah tayangan podcast membuat banyak orang bertanya-tanya, benarkah apa yang disampaikannya atau sebaliknya? Menjadi wajar jika banyak hal layak yang ragu dan menuding ada yang disembunyikan dari Lady. Seperti apa pakar ekspresi menilai hal tersebut? Buat saya, ini win-win sih menguntungkan semua pihak. Dari pihak Lady-nya juga untung, dari Dr. Richard-nya juga untung. Ya, tidak ada yang dirugikan. Kalau ada yang bilang bahwa, wah ini mumpung naik lho, namanya juga bisnis. Hak sah-sah saja. Itu hak Dr. Richard. Daripada cuma misalnya saya, gitu. Cuma momentarin doang, enggak bantuin, gitu. Tapi nyinyir di belakang, gitu. Misalnya saya nyirin, terus gitu. Ya, lebih enggak guna lagi, gitu kan. Lebih mending dibantu. Walaupun kemudian imbal-baliknya ikutan naik ya. Apa namanya produknya, karena lebih viral, trending, segala macam. Ya, apa-apa. Itu win-win. Untung semua. Lebih tepatnya dia, kan ada beberapa kali ketika bibirnya akan tertukin ini. Kayak gitu. Itu gitu ya. Lebih tepatnya bukan bohong sih. Lebih tepatnya ditutupin. Lebih tepatnya ditutupin. Ya, jadi kalau buat saya. Ya, jadi kalau buat saya, ekspresinya itu bukan ekspresi bohong sih ya. Tetapi lebih tepatnya ditutupin. Terlepas dari ekspresi wajah lady yang seperti tertekan dan menyembunyikan banyak hal, Dr. Richard Lee justru mengapresiasi ibu tiga anak itu, yang sudah berani membongkar perselingkuhan yang dilakukan Randy dan Shanas. Salud juga untuk lady yang mau speak up. Menurutku ini tidak gampang dan tidak mudah. Jangan kalian putar-putar balik ceritanya. Bagi kalian semua yang ada di rumah, jangan diputar-putar balik. Bilang ya, pansos ini itu. Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh teman kalian sendiri? Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh wanita lain? Tentu dia di sini adalah orang yang tersakiti, yang terzolimi. Beliau adalah korbannya di sini. Dan kalau beliau memutuskan untuk bekerja, maka itu adalah keputusan yang sangat sulit pastinya. Tapi mau nggak mau harus dia lakukan. Apalagi anak-anaknya masih kecil. Apalagi anak-anaknya juga masih kecil. Paling aku mau, udah pasti aku mau terima kasih sama Dr. Richard. Udah pasti sangat membantu aku. Di situasi aku yang saat ini. Jadi, benar-benar terima kasih banyak buat dokter. Mau percaya sama aku. Bisa kasih aku harapan, yakinin aku. Kalau aku pasti bisa jalan ke depannya lebih kuat, lebih baik. Buat anak-anaknya. Oke, banyak juga. Dan beliau juga... Sebenarnya beliau nggak pernah minta tolong dengan saya sih, sejujurnya. Tapi saya melihat, kasihan beliaunya juga. Jadi saya menawarkan bantuan untuk bantuin dia juga. Dan puji Tuhan, bantuan saya diterima. Dia orangnya baik banget. Sampai saya kasih bantuan, dia bilang, aku nggak mau dok. Kalau nggak kerja, aku nggak mau dok. Aku maunya kerja, dia bilang. Dan akhirnya kita, saya dan Athena Group coba kasih dia kerjaan lah. Endorse atau apa, kayak gitu. Punya yang penting, yang pastinya untuk membantu dia dan keuangan dia juga ya. Dan juga saya ada bantuin beberapa strategi juga untuk dia. Mudah-mudahan semuanya lancang ya. Tidak hanya ekspresi lady yang menjadi sorotan. Dr. Richard Lee yang saat itu tampil menemani lady Nayawan saat konferensi pers, juga tidak luput dari sorotan banyak orang. Lantas, bagaimanakah analisis pakar ekspresi melihat raut wajah Dr. Richard Lee? Ekspresi happy ya, tersenyum ya. Kan kita bisa lihat sendiri bahwa tersenyum sepanjang waktu gitu. Dan kemudian, sendirinya itu memang senyum itu senyum lepas. Jadi, bukan senyum basah-basi, senyum benar-benar tersenyum gitu. Walaupun di akhir-akhir, ketika mau menghentikan wawancara tersebut, senyumnya memang sudah senyum, mulai senyum sopan. Udah bukan senyum lepas. Dia merasa senang karena bisa membantu. Itu bisa jadi seperti itu, satu gitu ya. Yang kedua, senang karena dia bisa dapat seorang brand ambasador misalnya. Sekaligus nolong tadi, yang pertama gitu. Jadi, kan itu adalah suatu hal yang menguntungkan juga dari sisi bisnis ya. Apalagi brand ambasador ini lagi viral, lebih naik. Kan ketarik juga produknya. Dan itu sah-sah saja menurut saya. Dan itu sah-sah saja menurut saya. Gitu ya. Terima kasih telah menonton!